Senang tentunya bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk merayakan ulang tahun gereja GKN L. Victory yang ada di Kota Raja Jayabura ini. Kemarin Bapak Dembala datang ke tempat saya, tempat kerja saya bersama dengan Pendeta Kardi Namabang mengajak saya untuk boleh sharing atau menyampaikan kebenaran kiriman Tuhan di tempat ini. Karena itu, kenalkan nama saya Derman B. Namabang. Dari marahnya, dari famnya ketahuan bahwa saya ini orang Batak. Namabang, unik. Dari depan, dari belakang tetap Namabang. Bolak-balik, Namabang. Saya satu kampung dengan Bapak Pendeta Kardi Namabang. Kami satu desa, jarak rumah saya dengan rumah beliau di kampung itu hanya lebih kurang 300 meter. Kami orang susah di kampung. Di seborong-borong, 252 kilometer dari pusat Kota Medan, arah ke Sibolga. Jadi kampung kami itu di lereng sebuah bukit. Dahulu belum ada listrik. Belum ada jalan dilapisi asmal. Masih jalan tanah, lumpur. Tapi puji Tuhan sekarang listrik sudah masuk dan jarang sampai ke depan rumah saya sekarang sudah dilapisi asmal. Di sini ada istri saya. Rumahnya Rosinita Sianya. Orang bilang dia menado. Tapi saya bilang dia menang Nampang doang. Karena dia orang Batak, berumah naluk. Cuma lahir besar di Kota Jakarta. Jadi kalau Beta lahir besarnya di kampung, di seborong-borong, dia lahir besar di Kota Jakarta. Anak kami ada dua. Yang pertama, Tifanil Saulina. Saat ini semester terakhir di Institut Teknologi Bandung. Kita doakan supaya tahun ini bisa selesai jurnisan teknik elektro. Yang kedua, Kepi Udagar E-Lajer. Saat ini masuk semester 4 hubungan internasional Universitas Pariangan di Bandung. Jadi mereka berdua tinggal di Bandung. Sementara kami berdua, saya dengan istri tinggal di Adepura. Bapak-Ibu, saya ditugaskan di Kota Jayapura menjadi Ketua Pengeringan Negeri dilantik sejak tanggal 5 Januari yang lalu. Jadi masih pas 2 bulan sampai dengan hari ini. Istri saya seorang jaksa juga. Kita doakan supaya dalam waktu dekat dia bisa pindah dari kejaksaan tinggi, BTT, untuk bisa bergabung dengan kita di Kota Jayapura. Unik Bapak-Ibu, kami bertugas di Jayapura ini wilayah hukum kami, wilayah kerja kami itu duas sekali. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Membramuraya. Saya baru jalan 3 kabupaten, Sarmi dan Membramuraya belum jalan. Katanya Membramuraya itu bedanya agak sulit sekali. Tapi pasti semua dijalani. Itu Bapak-Ibu perkenalan singkat. Bapak-Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang disampaikan oleh Bapak Gembala bersatu bergerak menuju transformasi Kota Jayapura. Kirman Tuhan dalam Ebisus 4 ayat 11 sampai 13 dan ialah yang memberikan baik Rasul-Rasul maupun Nabi-Nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun Gembala-Gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak-Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan dan ialah yang memberikan baik Rasul. Kemudian yang kedua Nabi, pemberita Injil, Gembala dan pengajar, lima jawatan dalam gereja. Maksud dan tujuannya itu diberikan adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak-Ibu, maksud dan tujuannya itu, lima jawatan itu diberikan adalah untuk memperlengkapi orang kudus untuk pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Satu di dalam iman, satu di dalam baptisan, dan pengetahuan yang benar, tidak kira, tidak salah, tentang anak Allah, siapa itu Yesus, Allah Tritunggal, dan juga kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan, sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Moto Kota Jayapura adalah yang artinya adalah satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Moto dari Kota Jayapura ini adalah suatu nubuat. Moto Kota Jayapura ini adalah suatu pengharapan, suatu kerinduan. bagaimana seluruh stakeholder, bagaimana seluruh masyarakat, bagaimana seluruh gereja, seharusnya bergandengan tangan membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk keagungan wali kota, bukan untuk keagungan gubernur, bukan untuk keagungan lembaga masyarakat adat, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Maka oleh tentu saya akan mempercaya bahwa mereka yang membuat Moto Kota Jayapura ini adalah orang-orang yang diihami oleh Rok Kudus, yang digerakkan oleh Rok Kudus, memperkatakan ganti firman Tuhan untuk boleh terjadi di Kota Jayapura ini. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana kita bisa menuju transformasi itu? Bagaimana gereja-gereja bisa menuju transformasi Kota Jayapura itu? Tentunya dibutuhkan perubahan pola pikir, perubahan mindset. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya adalah ciptaan baru, new creation, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita mengatakan diri kita adalah di dalam Kristus, kita ini semua ciptaan baru. Kehidupan kita yang lama, seharusnya sudah kita tinggalkan. Karena sesungguhnya yang baru, hidup di dalam Kristus, di dalam kerajaan Tuhan, di dalam kerajaan Allah, kita sudah tinggal di sana. Suasana dalam kerajaan surga, berbeda dengan suasana dalam kehidupan kita sebelum kita menerima Kristus. berbeda. Cara pikir kita, pola pikir kita, cara pandang kita, cara kita bersikap, cara kita berkata-kata, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Selain yang dikasih oleh Tuhan, Yesus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Yesus membawa perubahan, tetapi tidak semua orang siap dengan perubahan itu. Catat baik-baik, tidak semua orang siap dengan perubahan itu. Kecenderungan banyak orang adalah untuk selalu berada di jurnal nyaman, comfort jurnal. Padahal perubahan itu adalah sesuatu yang pasti dari baik sampai kita dewasa, sampai mati, itu selalu terjadi perubahan. Itu harus kita akui Bapak Ibu. Saudara, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita sulit berubah? Mengapa kita sulit mengubah mindset pola pikir kita? Saudara, ada saya punya cerita, cerita lama dari sebuah negara di India, macam bernyali tikus. Suatu ketika ada seekor tikus melihat kucingnya, lalu dia ketakutan. Maka dia pergi ke tukang sihir untuk mengubahkan tubuhnya menjadi kucingnya. Benar, tubuhnya menjadi kucing. Tetapi ketika dia melihat anjing, maka dia juga ketakutan. Maka pergi lagi, dia ketukang sihir yang sama untuk diubahkan tubuhnya menjadi anjing. Kemudian, ketika anjing ini bertemu dengan macam, kembali dia ketakutan. Maka dia kembali, yang ketiga kalinya, ketukang sihir yang sama untuk diubahkan tubuhnya menjadi macam. Tetapi anda tahu, ketika macam ini bertemu dengan para pemburu, maka kembali dia ketakutan. Maka dia kembali mendatangi tukang sihir yang sama. Tapi tukang sihir itu berkata, tidak, no, nah, tukang sihir berkata, karena sekalipun tukuhmu adalah macam, tetapi nyalimu, perilakumu, pola pikirmu tidak lebih dari seekor tikus. Oleh karena itu, aku akan kembalikan engkau lagi menjadi seekor tikus merayap dikot. Selanjutnya, dikasihlah Tuhan ini hanya cerita ilustrasi. Terlalu sering kita anak-anak Tuhan berkata, saya ciptaan baru, saya anak Tuhan, saya hidup dalam kerajaan sorga, tapi kehidupan kita adalah kehidupan pola peranamah. Cara berpikir kita, mindset kita adalah cara ramah. Malas, mau lupa bukan. Apalagi, banyak perilaku-perilaku lama yang tidak mencerminkan sebagai anak-anak dalam kerajaan Tuhan. Tapi di sini, tidak ada. Di Kota Raja, solide ada, kata orang Rupang. Solide itu tidak, tidak ada. Itu ada di kampung Betta, di seborong-borong. Di kampungnya Pak, kardinalannya. Selain kasih Tuhan, kalau kita berkata, kita ciptaan baru, seharusnya kehidupan kita telah diubahkan. Ada beberapa poin penting, Bapak Ibu, tentang perubahan ini. Yang pertama, perubahan adalah sebuah pilihan. Setiap orang mempunyai kehendak bebas, tidak akan terjadi kalau orang tersebut tidak mau memilih untuk berubah. Roma 12, ayat 2. berubahlah oleh pembahaman budimu. Supaya kamu mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, apa yang kehendak Allah, dan yang sempurna. Itu peliham. Dia tidak datang dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, perubahan itu butuh proses, butuh waktu. umumnya orang yang mengalami trauma sejak kecil, sulit untuk berubah. Orang yang merasa atau yang mengalami kepahitan di dalam dirinya, sulit untuk berubah. Dia akan selalu memandang orang dengan negatif tinggi. ketika disampaikan sesuatu yang baik kepadanya, maka dia berpikir, ah, adanya maksudnya itu. Adanya maunya itu. Ketika dia ajak ke gereja, ah, adanya maksudnya itu. Supaya kita memberikan persembahan ke gereja. Ketika dia ajak terjun ke pelayanan, ah, supaya banyaknya jemaknya Bapak Pendeta Samuel Israq Deda itu. Tapi sekali lagi disini sebenarnya ada. Tidak ada. Yang ketiga adalah perubahan butuh komitmen. Komitmen terus menerus sebuah cerita anak muda yang berapi-api yang bersemangat dalam kehidupannya. Kemudian dia berdoa memanjatkan doa kepada Tuhan-Nya. Tuhan, berikan aku kemampuan untuk menubah dunia ini. Maka dunia ini akan berubah. Waktu berjalan 10 tahun berikutnya dia melihat dunia tidak berubah. Terjadi peperangan di mana-mana. Ada perang Rusia dengan Ukraina. Ada sikut-menyikut antara sana dengan sini. Antara keluarga, suami dengan istri terjadi perceraian. Antara anak dengan orang tua. Antara tetangga dengan tetangga sebelah. Antara satu denominasi dengan denominasi yang lain. Antara satu denominasi pun berpecahan juga. Dia melihat ternyata tidak terjadi perubahan di dalam dunia ini. Maka dia mengubah doanya. Pada usia 40 tahun dia berdoa. Tuhan, kalau dahulu aku berdoa untuk mengubah dunia ini. Sekarang, aku berubah. Berikan aku kemampuan untuk mengubah bangsaku. Dia melihat 10 tahun berikutnya bangsanya juga tidak terjadi perubahan. Terjadi kekecewaan di dalam dirinya. Kemudian 10 tahun berikutnya dia berdoa. Tuhan, berikan aku kemampuan untuk mengubah kotaku. Tetapi 10 tahun berikutnya dia melihat kotanya juga tidak berubah. Dia melihat ada mabuk-mabukan. Ada tinju sikut-sikut Bapak Ibu. Baku bunuh, baku hantam. Tidak ada kasih. Dia lihat di kotanya seperti itu. Maka dia mengubah doanya pada usia 60 tahun. Tuhan, sekarang berikan aku kemampuan untuk mengubah keluarga ku. Tapi di lihat 10 tahun berikutnya keluarganya juga hancur-hancuran. Dengan saudaranya juga tidak kebaikan. Dengan tetangganya juga, dengan apa juga tidak kebaikan Bapak Ibu. Dia kecewa. Pada usia 70 tahun dia berdoa kepada Tuhannya. Tuhan, aku sudah semakin tua. Tinang aku sudah semakin habis. maka sekarang Tuhan, berikan aku kemampuan untuk mengubah diriku sendiri. Dia baru sadar pada usia 70 tahun untuk mengubah dirinya. Ini anak muda dahulunya terlalu bersemangat dan berapi-api. Yang mau saya katakan kepada kita, perubahan harus dimulai dalam diri sendiri. Amin. Transformasi itu harus dimulai dari diri sendiri. Bukan dari bangsa. Bukan dari dunia. Tapi dari dalam diri kita. Karena setiap diri kita telah mengalami transformasi Bapak Ibu. Maka kita bisa bergerak bersama dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan komunitas kita, dengan gereja lokal kita, antar sesama gereja dengan gereja lain. Bergan dengan tangan dan membangun kota, membangun provinsi, membangun bangsa, dan membangun dunia ini. ada seorang Friedrich Untaingir, penginjil terkenal dari Jerman. Dia berdoa seperti ini. Judul doanya adalah doa kehindingan hati. Tuhan, berikan aku keteguhan hati untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Yang kedua, berikan aku keberanian untuk mengubah apa yang seharusnya aku ubah. Dan yang ketiga, berikan aku kebijaksanaan untuk membedakan kedua hal itu. Pertama, terima apa yang bisa tidak kamu bisa ubah. Suami tidak bisa mengubah istri, istri tidak bisa mengubah suami. Orang tua tidak bisa mengubah anak-anak, anak-anak tidak bisa mengubah orang tua. Pemimpin tidak bisa mengubah bawahannya. Saya di kantor pemimpin, saya tidak bisa mengubah bawahannya saya. Itu harus saya terima. Kemudian yang kedua, berikan keberanian untuk mengubah apa yang seharusnya diubah. Apa yang seharusnya kita ubah adalah cara pandang kita, karakter kita, pola pikir kita, mindset kita, pola kerja kita, kacar set kita. Kalau Anda mau maju, anak-anak muda dengarkan baik-baik, Anda harus rajin kerja. Kalau Anda mau maju, Anda harus rajin belajar. Tidak ada kemajuan kalau Anda tidak belajar, kalau Anda tidak bekerja. Jangan harapkan orang lain menolongmu, jangan harapkan orang lain membantumu, jangan harapkan gereja membantumu. Tidak. Kau harus bergerak sendiri. All right, laborah. Berdoa dan bekerja. Dan yang ketiga, tadi saya katakan, berikan aku kemampuan untuk membedakan mana yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Itu artinya Tuhan berikan kebijaksanaan dalam kehidupannya. Yang terakhir adalah, Yesus merubah status kita. Ibarat membawa seseorang yang kotor menjadi seorang anak raja yang harus menyusahkan diri menjadi anak kerajaan kalah. Tuhan mengubah status kita. Kita dahulu ada di lumpur dosa. Di dalam kekerasan hati. Tidak ada damai di dalam dirinya. Tapi ketika Yesus lahir di dalam dirinya, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruswana dalam kehidupannya, statusnya diubah menjadi anak-anak kerajaan. Sudah ada seperti apa kalau kita hidup dalam kerajaan? Kalau Anda pernah mendengarkan raja, ratu di Inggris, ratu sudah meninggal, kemudian sekarang raja. Di dalam kerajaan itu semua lengkap tersedia. Ada makanan melimpah ruah, ada tata kerama, ada etika, sopan satum, dan semua ada di sana. Kalau kita ada anak raja, ada etika, ada tata kerama. Bagaimana kita berpolas sebagai anak raja? Bagaimana kita bertutur kata? Perkataan kita harus mencerminkan sebagai anak raja. Tidak bisa semerangam, tidak bisa seperti di pasaran sana. Tidak bisa. Harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Ini ada sebuah cerita. Ada seorang guru, ibu guru bertanya kepada murid-muridnya. Anak-anak semua, ini sebelum jam pulang sekolah, ibu mau bertanya kepada kalian. menurut kalian, siapakah Tuhan itu? Maka siswa yang pertama, tunjuk tangan, dia berkata, Bu, Tuhan itu adalah seperti pendeta. Dia baik hati, dia melayani, dia memperhatikan jemaknya, dia tumpang tangan, dia datang ke rumah sakit, dan bahkan orang yang berkurangan, dia bantu. Tuhan itu seperti pendeta. karena memang dia adalah anak seorang pendeta. Ibu guru berkata, nak, kamu hebat. Kemudian anak yang kedua, ibu guru juga bertanya, menurut kamu Tuhan itu seperti apa? Maka anak yang kedua berkata, Bu, Tuhan itu seperti dokter. Dia membalut hati yang terluka. Dia mengobati orang yang terluka. Orang yang kecelakaan, dia tolong. Orang yang hampir mati, dia tolong. Disembuhkan, diselamatkan dia. Dan memang dia adalah anak seorang dokter. Kemudian anak yang ketiga berkata, menurut saya, Bu, Tuhan itu adalah seperti seorang pengusaha. Pengusaha yang suka menolong orang-orang miskin, membangun gereja-gereja, memberikan tumpangan kepada orang-orang yang berkekurangan. Tuhan itu adalah seperti pengusaha. Ibu guru juga berkata, kamu hebat. Karena memang dia anak seorang pengusaha. Diselis menurut. Semua dia juga pertanyaan dan tiba giliran yang terakhir. Ibu guru bertanya, menurut kamu Tuhan itu apa? Anak yang terakhir ini tidak memberikan jawaban. Dia terdiam, tertunduk lesu. Bahkan meneteskan air mata. Kemudian guru mendesak dia. dan sementara murid-murid yang lain menantikan jawaban apa yang akan diberikan oleh murid yang terakhir ini. Dan semakin keras dia menangis. Guru berkata kepadanya, anak, mengapa kamu nangis? Menurut kamu Tuhan itu apa? Kemudian anak kecil itu dengan berderaian air mata dia berkata, Bu, Tuhan itu adalah seperti seorang pengulung. mendengar itu seluruh hadirin berkata, Bu, seperti ini mereka tidak terima Tuhan itu adalah seperti seorang pengulung. Ini anak merendahkan derajat Tuhan kira-kira seperti itu. Tapi anak itu dia melanjutkan jawabannya, Bu, Anda tahu beberapa tahun yang lalu saya ini dipungut oleh seorang ayah dari tempat sampah. Waktu itu hidup saya tidak berguna. Waktu itu saya lusuh, kotor, bau. Dan waktu itu ada seorang ayah yang baik dan dia menghampiri saya dan kemudian dibawa saya ke rumahnya diberikan makanan yang layak, diberikan makanan yang layak dan diberikan tidur yang layak sehingga saya ada sampai dengan hari ini. dia berkata Tuhan itu adalah seperti seorang pemulung. Bapak Ibu mendengar itu semua anak-anak yang terdatang merangkul dia dan menangis. Benar? Tuhan itu adalah seperti seorang pemulung. Dari mana engkau datang dipanggil oleh Tuhan? Bagaimana kehidupanmu dahulu sebelum kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Ratu dalam kehidupanmu? Hidup di tempat sampah, tempat yang baru. Tidak ada kasih, tidak ada keadilan. Tidak ada yang diharapkan masa depannya madesu, masa depan suram. Tetapi setelah Yesus memungut dia dari tempat sampah, maka kehidupannya diubahkan menjadi madesu. Masa depan cerah. Bapak Ibu Tuhan memungut kita dari tempat sampah sehingga kita ada di tempat ini. Amen? Dari tempat yang tidak berguna. Saat ini kita berguna. Kita berharga di mata Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka Tuhan menyuruh kita untuk bersatu. Orang-orang yang berharga ini harus bersatu. Orang-orang yang berharga ini harus bergerak menuju transformasi kota. Perubahan kota. Kita yang tidak terlalu banyak ini, kalau kita bersatu, kalau kita yakin bahwa kehidupan kita sudah diubahkan dan kita hidup dalam kerajaan Tuhan, yakin dan percayalah kota-amu akan diberkati oleh Tuhan. Jayapura akan diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya Jayapura, Papua, provinsi-provinsi lain, daerah khusus yang lain akan diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya itu bangsa ini akan diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya bangsa ini, negara-negara dunia, bangsa-bangsa juga akan diberkati oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Selalu kita harus menyakini itu Bapak Ibu. Ephesus 2 ayat 8 sampai 10 Sebab karena kasihkan rujia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Anugerah dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. bukan hasil jeripalahmu. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri, yang menyombongkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipercayakan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. kalau Bapak Deda bisa melayani di tempat ini di kota Jaya Pura itu karena pemberian Allah. Karena anugerah Allah. Amin? Kalau Anda bisa melayani di tempat ini anak-anak muda dengan baik-baik dan ketika Anda bisa bermain tamburin di tempat ini itu karena anugerah Allah. Banyak orang yang pengen melayani Tuhan tapi belum bisa. Anda pikir ketika Pak Deda kotbah di gereja kemudian di share itu di Youtube banyak orang yang pengen oh aku mau jadi kepala sitang tapi tidak ada waktu. Hidupnya masih di sana-sana di pinggir-pinggir sana. Ada orang yang pengen untuk melayani di tempat ini tapi tidak punya kesempatan. Kalau kamu Anda melayani di tempat ini itu anugerah itu pemberian dari Tuhan. Jangan memegahkan diri. Ketika kau bisa memimpin doa sefaat itu anugerah daripada Tuhan. Kalau keluarga kamu baik-baik suami istri baik-baik anak-anak sekolahnya baik-baik itu anugerah daripada Tuhan. Banyak keluarga yang rindu rumah tangganya diberkati tetapi jauh. Banyak orang kaya yang pengen anaknya sukses dan berhasil tetapi jauh. Jauh dari keberhasilan. Mungkin engkau berkata Pak Nababan ekonomi saya sulit tapi anak-anak saya baik is the best. Amen? Engkau miskin tapi anak-anakmu sudah ambil peran di dalam pelayanan Tuhan. Saya angkat jempol bagi Bapak Ibu. Anda tahu kehidupan saya dulu pada tahun 1991-92 seperti apa? Terlalu prihatin. Ini teman saya Bapak Pendeta Gardinaban kami satu kampung kami orang miskin Bapak. Kami itu juga bersebarat saya anak kedua orang tua saya petani miskin ibu saya penjual tape Bapak saya setiap Natal tahun baru main judi mabuk-mabukkan kalau dia kalah main judi dia akan melarikan diri ke kota Sibolka ke kota kisaran kerjanya menari becah. Dia tidak akan pulang kalau tidak jemput oleh ibu saya. Anda tahu bagaimana ibu saya bisa membesarkan kami tujuh orang tanpa Bapak kami ada di samping kami. Tapi Bapak Ibu saya belajar untuk tidak kepahitan kepada ayah saya. Ibu saya juga belajar untuk tidak kepahitan kepada ayah saya. Ibu saya senangkasa berdoa kepada suaminya dia tidak pernah berpikir pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan kami anak-anaknya karena suaminya berhenti. Tidak. Dia dengan sabar dengan setia menantikan kembalinya suaminya. Dan Anda tahu itu terjadi sampai saya kelas 3 SMA sakit rasanya. Maka pada waktu saya SMA itu saya tidak percaya diri saya minder Bapak Ibu minder melihat teman-teman ketika Bapak dan mamanya selalu bersama-sama dengan mereka baring-baring pergi ke gereja. Sementara saya pergi sendiri dengan adik-adik saya dan kakak saya. Maka Ibu tahun 90 saya tamat SMA saya melamar calon tantana jadi tentara Puji Tuhan saya kalah masih tes kesehatan di Padang. Pada tahun yang sama tahun 90 saya tes UMPTN ujian masuk berguruan tinggi negeri dari Universitas Andalas di Padang Puji Tuhan juga kalah Bapak Ibu. Saya ambil IPC di Pacampurang karena saya waktu SMA jurusan fisika. Bapak Ibu saya banting setir saya pulang kampung ke seborong-korong dari seborong-korong saya merantau ke Menang. Buah kali saya tes CPNS untuk golongan 2. Puji Tuhan semuanya kalah. Tapi Anda tahu ketika saya di Medan belum bekerja yang saya lakukan adalah saya belajar Bapak Ibu berkutbah seperti ini. Mengkutbah anak-anak muda walaupun merantakan. Mengkutbah anak-anak sekolah minggu anak-anak sekolah minggu saya tidak banyak paling 5-6 orang dan itu harus saya antar jemput naik sepeda motor Astuti Astria 73 bonceng di depan 2 bonceng di belakang 2 supaya tidak berjatuhan Bapak Ibu. Setelah pulang gereja saya akan antar balik lagi Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan. Anda tahu tahun 93 saya diterima calon PKW Negeri Sepil golongan 1B dengan jabatan statpam dan cleaning service. Gaji saya berapa? 52.800 rupiah. Di gereja saya mendengarkan pirmantuan pirmantuan berkata bahwa kamu akan naik tidak akan turun bahwa kamu akan menjadi kepala tidak menjadi ekor kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan pirmantuan dan melakukannya. Lalu saya berpikir bagaimana saya bisa menjadi kepala? Karena di kantor saya yang paling muda yang paling bungsu pangkat saya yang paling rendah dalam dr. absensi kalau tergoyak sedikit nama saya hilang sangkin saya paling terakhir saya berpikir saya bisa menjadi kepala dengan cara apa? Saya harus bergerak saya harus maju dengan cara apa? Kuliah Maka jadilah saya alumni Mahusur Anda tahu Mahusur? Mahusur itu adalah mahasiswa hukum sore saya kuliah sore Pak Endra dari jam 8 sampai jam 4 sore saya kerja di kantor jam 5 sampai jam 9 malam saya kuliah dan dari tempat kampus saya akan kembali ke kantor jam malam saya tidur di ruang sidang tidak ada selimut saya tidur di bangku sidang harus pakai anti nyamuk dan pakai kipas pagi-pagi bangun badan sudah masuk angin puji Tuhan tahun 98 saya tamat S1 sarjana hukum IP-nya berapa? 2,83 di bawah standar kalau Anda tamat dari Universitas Jendrawasi IP-MU 3 Anda lebih hebat dari saya saya Mahusur IP-nya hanya 2,83 tidak capable saudara pada tahun 98 ada penerimaan calon hakim dari PNS waktu itu saya sudah golongan 2 saya ikuti dari Banda Aceh puji Tuhan lulus lalu harus perangkat ke Jakarta untuk ujian terakhir psikotest awancara dan profil assessment Bapak Ibu timbul masalah kenapa? uang saya tidak ada maka saya pulang kampung saya melaporkan kepada ayah dan Ibu Bapak saya sudah lulus calon hakim dari Banda Aceh dari daerah dan harus berangkat ke Jakarta Bapak Mama saya berkata oh puji Tuhan berangkatlah kami doakan saya katakan bukan hanya doa butuh uang uang saya tidak ada saya baru pulang dari Banda Aceh oh gampang kita masih ada 3 ekor anak babi besok akan kita jual di pasar si borong-borong Anda tahu besoknya 3 anak babi ini dijual di pasar supaya ada ongkos saya dari Belawang naik KM Senabung sampai ke Tanjung Priu bukan naik pesawat Pak Enra naik KM Senabung di kapal saya bersaksi bahwa saya akan ujian ke Jakarta mohon doanya banyak pertanyaan yang dia jukurkan kepada saya dan kemudian tunggu berkata pertanyaan terakhir apa motivasimu menjadi calon hakim saya tertunduk sejenak kemudian saya pandang itu orang saya katakan bu saya rindu menjadi berkat bagi banyak orang kemudian dia heran apa maksudnya menjadi berkat anda ini sarjana hukum bukan calon pendeta bukan calon gembala sidang kok bicara-bicara berkat kemudian saya katakan bu menurut saya di triun menjadi hakim kalau diperhadapkan seorang terdakwa kepada saya saya tidak hanya menghukum dia atas kesalahannya saya akan bertahukan mengapa dia salah yang kedua saya akan bertahukan untuk dia tidak kembali ke jalan yang salah yang ketiga kalau dia tidak salah akan saya bebaskan dia oh itu maksud saudara iya bu ya sudah cukup terima kasih saya katakan terima kasih bu Tuhan Yesus memberkati saya pamit pulang ke mendang atasan saya bertanya anda tahu atasan saya ini dulu tidak setuju saya kuliah saya dilarang kuliah kemudian dia bertanya nama-nama bagaimana hasilnya saya katakan puji Tuhan bukan lulus emang sudah pengumuman belum pak terus dari mana anda tahu lulus saya yakin lulus pak kemudian dia bertanya lagi ini cara dunia pola pikir dunia akan selalu berbeda dengan pola pikir anak-anak kerajaan sorga dari mana uangnya karena dia berpikir setiap orang yang lulus itu harus menyogok untuk bisa lulus saya katakan pak kalau orang siapkan 100 saya 200 kalau orang siapkan 200 saya 400 kemudian dia bertanya dari mana uangmu saya katakan dari sorga bapak tahu bukankah bumi ini adalah pijakan kaki Tuhan di bumi ini tersedia emas perak segala material lubang yang berhak semua ada di bumi ini dan itu pijakan kaki Tuhan oleh karena itu pak Tuhan yang menyediakan lalu saya katakan kepada dia sebenarnya pak yang bodoh siapa saya bilang bapak sudah tahu saya berangkat ke Jakarta jual 3 ekor anak babi orang tua saya masa bapak bertanya dari mana lagi uangnya bapak ibu saya berlalu dari hadapan itu orang dingis itu orang selalu mempersulit saya berhalat atasan saya dan saya selalu bekerja yang terbaik di kantor itu saya tidak pernah absen saya tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran tapi dia selalu mempersulit saya dan cara berpikir dia adalah cara berpikir dunia ini anda tahu satu bulan berikutnya pengumuman ketika pengumuman puji Tuhan saya lulus bapak ibu saudara nih kasih ada Tuhan saya mau katakan kepada anda saya tidak memiliki kualifikasi orang mahusur tidak terlalu sering gagal terlalu sering kalah saya sudah akrab dengan kekalahan orang tua saya orang miskin ayah saya juga meninggalkan kami tapi anda tahu ketika saya diterima menjadi pegawai negeri ayah saya berubah dia bertopak dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupannya dan dia menjadi gembala silang bapak ibu sampai akhir hayatnya ini Pak Bentakardi tahu jelas bapak saya karena gereja kami dulu yang karismatik yang pertama di kampung itu sampai akhir hayatnya tahun 2021 ayah saya menjadi seorang gembala silang padahal dia hanya tamat kelas 6 SD saya mau katakan kepada anda kalau kita merubah pola pikir kita cara berpikir kita menjadi cara berpikir warga kerjaan Tuhan yakin dan percayalah kehidupanmu akan diberkati selalu dimulai dari dalam diri sendiri bergerak ke keluarga ke komunitas gereja kota dan bangsa karena itu kalau engkau sebagai seorang rasul sebagai utusan Allah dimana engkau ditempatkan jangan menegahkan diri kalau engkau Tuhan utus Tuhan percayakan sebagai seorang nabi Tuhan berikan perwaihuan kepadamu dan kemudian kau bertahukan kepada orang lain juga jangan memegahkan diri kalau engkau Tuhan percayakan sebagai pemberita injil juga jangan memegahkan diri kalau engkau diangkat sebagai gembala juga jangan memegahkan diri dan kau Tuhan berikan kemampuan sebagai seorang mengajar juga jangan memegahkan diri kita sama equal di hadapan Tuhan tidak ada yang tinggi tidak ada yang rendah dan tidak ada yang diidolakan dan tidak ada yang diistimewakan yang diistimewakan hanya satu Yesus kepala gereja itu kita bersama memperlengkapi memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan bagi pembangunan Tugu Kristus Bapak Ibu sebelum saya tutup saya tidak pernah berpikir menjadi hakim waktu SMA itu saya jurusan fisika saya pengen jadi sarjana pertanian sarjana teknik tapi dalam proses perjalanan saya masuk di pengadilan Tata Usaha Negara di Medan kemudian dipercaya menjadi calon hakim menjadi hakim saya tidak pernah berpikir menjadi ketua pengadilan tapi Anda tahu saya sudah tiga kali menjadi ketua pengadilan ini yang ketiga Bapak Ibu di Ibu Kota Provinsi saya juga tidak pernah berpikir untuk bertemu dengan Bapak Ishak Deda di tempat ini saya tidak pernah berpikir bertemu dengan Pak Hendra dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini Tuhan yang mengatur perjalanan kami kami dari ujung barat Indonesia harus ditempatkan di ujung timur Indonesia saya tidak habis pikir mengapa saya ada di Jayapura dan sebelum di Jayapura saya ada di Kupang dengan istri saya mengapa kami harus ada di Kupang yang saya tahu adalah saya harus maju bergerak bersama dengan gereja-gereja untuk kemuliaan nama Tuhan maka dimana saya ditempatkan Bapak Ibu ini kota yang keseputu yang saya tempati dimana saya ditempatkan disitu saya selalu memberitakan kerman Tuhan yang Tuhan berikan kemampuan kepada saya hanya untuk bersaksi karena saya tidak memiliki latar belakang sekolah Alkitab dan sekolah Teologi saya hanya menyaksikan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup saya dalam keluarga saya itu harus saya saksikan kepada orang supaya orang yang merasa hidupnya terpuruk supaya orang yang merasa hidupnya tidak berarti meyakini bahwa janji Tuhan adalah janji yang manis janji ya dan aneh pasti dikenapi dalam kehidupannya sekali lagi saya mau katakan apapun kondisimu hari-hari ini kondisi usahamu kondisi keluarga kamu hari-hari yakin percayalah kalau kau mau berubah meyakini bahwa kau hidup dalam kerajaan Tuhan dan kau mau bergerak bersama dengan tubuh Kristus yang lain maka kehidupanmu diberkati keluarga kamu akan diberkati oleh Tuhan amin mari bergandengan tangan bergerak bersama ketika kami ada di Jaya Purai ini mungkin juga tidak terlalu lama paling lama satu setengah tahun atau maksimal dua tahun dan jarang sampai dua tahun dan kami bertunit-tunit juga untuk bergerak di berbagai gereja untuk menyaksikan kasih kemurahan Tuhan tugas yang Tuhan percayakan kepada saya dan kepada keluarga kami terima kasih untuk Bapak Pendeta Gembala Sitang untuk semua jemaat yang ada di tempat ini Ibu Gembala kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ketujuh untuk GKNL Victory di tempat ini saya yakin gereja ini akan diberkati oleh Tuhan saya sudah menyaksikan dari tadi ibadah saya melihat saya akan merasakan gereja ini akan diberkati dengan luar biasa anak-anak budanya akan bangkit anak-anak budanya akan melakukan banyak hal terobosan-terobosan perlahan transformasi gereja ini akan bersinar bukan hanya di kota Jayapura di Papua ini bahkan sampai ke seluruh Indonesia akan berkerak maju yakin dan percaya gereja ini akan diberkati oleh Tuhan waktu saya ditarutung kami sering melakukan kebaktian keunggungan berohan seperti ini maka ketika tadi datang disini ibadah di luar itu saya seperti tidak ada di kampung Pak Indra saya senang sekali Bapak Ibu kalau di gedung mah udah terbiasa tapi ibadah seperti ini kita bersediputkan awan itu rasanya luar biasa demikian kerenangan Tuhan Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya pekerjaan Bapak Ibu usaha Bapak Ibu bisnis Bapak Ibu sekolahmu perencanaanmu semuanya diberkati oleh Tuhan amin